Gua dengerkan nih dulu ya, lu sempet jualan es Ya bener Lu sempet juga jadi, sampai penjaga bioskop Terus juga lu, tau banget loh Cewek yang ada disitu kan bening-bening tuh bro Bening-bening Nah, bening-bening maak loh Nah ini Gua gak di brief ini ya Oke oke Yang mau gua tanyain, itu tuh beneran atau settingan? So bad and away Your kita hang out Hi guys See you all from Ito yung mga foto Habit ako ngunin Ano? Ya Boto niya Ano ba? Kakaian Nya Lai And Ano ba? Auto na Kunggang auto Hanti Singin Ah Bye bye guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RW yang berbahagia dan bermakna Nah, di video kali ini Gua bakal ketemu sama salah seorang YouTuber dan Musisi terkenal Cieee Dan kreatifnya gak abis-abis bro Nih, YouTube-nya sering kayak mudah-mudahan prank begitu Kayak gini contohnya Boleh gak aku bunca tangan ba kayak gini sebentar? Mohon mabut Hah? Sorry mau ngapain ya? Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak Enggak, enggak apa-apa ya? Tetesan air Mata Jatuh lagi Wow, ye Kau harus Tahu Betapa Kuu Weeey Anjir N pak N apa kabar bang? Goki Baru ketemu kita sekarang, eh Gua manggilnya abang atau mabur nih? Eh Eh Bro aja kan? Bro aja Kalo abang ngga selalu tua banget Ayo oke, siap Sama kata sama tua gak? gimana kabarnya bro, kabar baik alhamdulillah kondisi seperti ini apa yang lo lakuin sekarang? yang youtube, alhamdulillahnya di kondisi seperti ini youtube gue tetap jalan dan bisa berpenghasilan disana dan tim gue juga bisa makan dari sana selain youtube apa lagi? ada banyak bisnisnya? bisnis ada, alhamdulillah amin amin, banyakan dia jadi bisnis ya sekarang buka kopi juga rencana mau buka, resto juga pelan-pelan lah dimana? di kopi di depok, kalo resto mungkin di bogor tapi belum kita baru rencana sih karena kalo sekarang lu juga kalo buka siapa yang mau dateng depok juga gua, aduh kelimpungan nih gimana nih jam nomor tuh ya oman brother, sebelum lu jadi youtuber kan? iya sempet jadi anak band iya gua anak band, anak dem gua anak dem nama demnya itu adipati lu masal dulu adipati iya bener, tapi sebelum adipati juga banyak sih selama ini aku pura-pura tidak tahu udah lama terus lu kan gak kedengeran tuh ya kalo jadi youtuber itu gimana sih transformasinya? perpindahan antara dari ngeband terus youtuber sebenernya gua tuh pas gua ngeband itu gua doing ngeyoutube udah lama gua ngeyoutube dari 2013 cuman memang youtube itu gua belum fokus karena gua masih fokus sama band gua adipati itu dan sebelum adipati juga ada band lain juga gua nah terus setelah fokus dan di tengah jalan adipati ternyata kita udah visinya udah beda terus gua mengajukan pengunduran diri dan mencoba untuk fokus di youtube nih karena banyak yang gua pelajarin dari youtuber seluar tuh dari sini juga bisa cari rezeki loh gitu oke nah kalo menurut lu lebih enak ngeband apa? untuk saat ini ini ya pasti youtube lah ya youtube bahkan mungkin apa ya dari band sendiri maksudnya jauh-jauh lah gua maksudnya ya jauh bisa membantu kehidupan gua lah dari youtube ini sekarang sih dari sebelum band emang band kemarin sempet gak naik juga sih belum ada segi lah alasan misalnya kalo kalo dari penghasilannya udah pasti kan jelas dari youtube karena karena digital sekarang ya pasti youtube udah lebih oke lah ya hasilnya cuman maksudnya masa transformasi lu itu lu ngerasain bedanya jauh gak sih sama youtube tuh hasilnya? hasilnya sangat jauh sangat jauh banget gua orang biasa orang pinggiran biasa yang ini ya bersentuhan dengan apa ya dengan brand-brand besar gua gak nyangka gitu bisa bersentuhan dengan brand-brand itu kontrak ini kontrak itu dari adsense dari youtubenya pun ya alhamdulillah bisa bisa ngebantu orang tua bisa ngebahagiain istri pangin bisa ngebahagiain mertua temen-temen temen-temen dulu yang dulu nih jadi tim aku tuh sebenernya orang-orang dulu semua editorku satu adek kelas pas kuliah mereka dari kuliah tapi aku gak kuliah aku ngamen dulu di depok terus tiar tiar juga sama itu manajer ku ada daus itu temen SD ku malah gua bawa kesini gitu jadi temen lama semua? temen lama semua gua ambil pantas lah manajer lu tadi udah pada kenalan udah kayak keluarga ya ya udah bukan kayak ini lagi udah udah sekolor pak ini bro gua dengerkan nih dulu ya lu sempet jualan es ya bener lu sempet juga jadi sampe penjaga bioskop terus juga tau banget loh bagus di timnya nih gua harus sewa nih timnya siapa nih terus itu gimana caritanya bro jadi awal mula gua merantau itu gua cuma dikasih uang 150 ribu sama gitar satu ada gitar itu di belakang situ masih ada gitarnya itu dari nyokap ya gua 209 belum tau nih gua arahnya mau kemana 2009 gua dateng gua ke Jakarta gua jual es kelapa dulu pertama terus abis es kelapa bangkrut ini awal mula nih awal mula banget nih gua bangkrut terus gua ini jual pulsa jual pulsa bangkrut juga kenapa bangkrut kadang karena gua memang gak disitu fashionnya ternyata jadi gua mutisin pindah ke depok ke tempat temen gua gua tinggal disana dan gua ngamen di pinggir jalan akhirnya ngamen ngamen gabung dengan band ketemu adipati keluar dari adipati dan sambil ngeyoutube juga itu lah oh gitu jadi misalnya dari perjalanan itu emm memang banyak banget yang lu dapet ya bro maksudnya pengalaman hidung proses lu dari gila dari nol banget sampe sekarang lu sukses ya udah hebat lah sekarang amin amin alhamdulillah karena menurut gua orang pasti ngeliatnya agak acara yang sekarang proses orang ngeliatnya kan udah jadi seperti ini amin amin kalo menurut lu perjuangan itu menurut lu berat gak sih? sampe ke titik ini sekarang ini kalo kita mundur ke belakang ya beberapa tahun puluhan tahun ke belakang ya mungkin berat ya cuman ketika gua ngejalanin ini gua gak merasa berat sama sekali karena gua nikmatin proses itu sebenernya gua gak muluk-muluk pengen jadi kaya gua gak muluk-muluk pengen jadi punya banyak uang enggak gua cuman berpikir gimana caranya hidup gua bermanfaat dan gua bisa ngebahagiain orang sekitar gua itu doang sih yang gua pengen dan ternyata Tuhan ngejawab itu dengan sesuatu yang bener-bener besar menurut gua gitu dan dulu tuh uang 500 ribu di ATM tuh udah bener-bener amazing banget gitu dan tiba-tiba gua gajian youtube yang pertama kali dan angka segitu tuh gemeter tangan gua pak gini pak tangan gua berapa sih? ya berapa sih? hahaha agaknya gemeter gua juga kan gemeternya gemeternya gede banget pada awal-awal itu segitulah pokoknya lumayan banyak lumayan banyak kaget gua juga sampai aku tutup usia aku lelah lelahku terbiasa bro lu juga gua dengar lu lu kan sempet mau ke Amerika iya bener-bener tapi lu bela-belahin ngamen kenapa sih? sebenernya gini ngamen Amerika harusnya kan? harusnya disitu tuh gua sementara gua mau naik kapal spesiar gua di Miami kalo gak salah gua job letternya gua turunnya di Miami alamatnya gua job letternya udah keluar semuanya udah keluar udah siap dan gua tinggal berangkat doang gua balik lagi ke suara hati bang jadi kayak ini bukan gua gitu oke gua mungkin banyak uang gua disitu gaji sekitar 16 jutaan kalo gak salah dapet gaji itu kalo misalkan gua berangkat berbulannya cuman gua mikir dan gua nelpon nyokap kan ma gua bilang mama seneng gak kalo liat Angga banyak uang tapi bukan diri Angga sendiri mama cuman jawab lu lakuin apa yang lu suka mama dukung 100% udah abis itu job letternya gua cancel gua balik ke Depok lagi dari Jogja itu gua sekolah di Jogja balik ke Depok lagi gua ngamen lagi di jalan jomplang banget dari gua ngamen di jalan harusnya gua ke Miami itu gua resiko itu dan setelah itu gua lama 5 tahunan baru naik oke gua sempet kayak anjing coba gua ke ini ya ke Amerika mungkin gua lu Amerika kapal apa? pesawat apa? kapal ini hall hall iya pesawat pesawat eh pesawat lah kapal pesiar kapal pesiwa pesiar itu ini Royal Caribbean namanya Royal Caribbean tau gua itu rutenya Asia kan? rutenya itu Eropa eh Amerika Royal Caribbean oh berarti ada Asia ada Amerika juga berarti kalau di Asia itu Star Cruise biasanya Star Cruise Star Cruise di bagian apa emang lu? gua housekeeping 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 karena berarti pengalaman sama sama gua iya gua sempet mau naik kapal pesiar juga cuman ga jadi ga jadi ya pilih rekaman sama Rebubli gitu nah hampir mirip bro hampir mirip bro kan kapal pesiar segitu kan gajinya beneran 16 juta ntar tahun kebegian 17 juta lagi cuman ya 6 bulan ga pulang 9 bulan ga pulang ya ga kalo ide youtube lu sebenernya ada ada orang yang nyuruh atau lu bikinnya sendiri atau lu sebenernya ada ada influence nya ini lu lu bikin seperti ini gitu jadi tuh sebenernya gua nge youtube itu kalo mau dibilang ada rules tersendiri ga ada sih gua lebih mikir bahwa diri gua beruntung aja dan ide itu datang sendiri karena kalo misalkan kita cari yang lebih bagus suaranya banyak yang lebih ganteng banyak yang lebih ganteng banyak tapi kenapa Tuhan kasih ke gua gitu iya iya rezeki itu kan bener jadi sebenernya ga ada kiat-kiat yang bener-bener ini sih dan ide lu tuh bukan ganteng bro apa? keren kasih keren 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 aja tepuk tangan loh nomor rekening mah kalo transfer ntar puluh saya 25 ribu lah soalnya konten lu kan emang emang agak menurut gue sih agak unik ya walaupun sebenernya banyak setelah lu banyak-banyak atau berbarengan ada juga ada yang berbarengan juga waktu itu ada channel satu temen dan untuk taksi sendiri taksi itu idenya baru tuh gua dapet dari luar jadi ada itu catchy banget sih iya itu jadi dari luar jadi dia tuh nge-rap kalo yang di luar nah kan gua udah di taman-taman tuh yang fales-fales tuh kenapa ini ga gua masukin ke dalam taksi online iya nah ternyata gua coba dan itu pecah juga tapi ini 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 pertanyaan banyak banget di luar nih sebelum gua kesini ke konten Rui Hangat bareng Angga Chandra ini banyak banget yang nanya cewek yang ada disitu kan bening-bening tuh bro bening-bening nah bening-bening banget loh nah ini gua ga di brief ini hahaha oke oke yang mau gua tanyain itu tuh beneran atau settingan? settingan? oh settingan kamera disetting oke hahaha bener kan? iya 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 kamera disetting dulu kan? bener-bener mobil dia panasin dulu disetting dulu biar wangi ya kan? terus apa posisi-posisi harus disetting dulu tapi hebat rejukinnya bagus ya pas masuk konten tuh pintar gua ngelesenya caranya tuh lucu-lucu gitu kan? aduh gue banget karena kalo gua gua taro bang bagong disitu ga di nonton hahaha bro lu kan sering banget tuh nyanyi falas-falas ya falas-falas dan paling sering lu nyanyiin lagunya Anji 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 menunggu kamu iya bener-bener menunggu kamu lihat aku saya apa karena memang ada kerjasama sama Anji atau memang lu emang lu suka lagu itu gitu? eh sebenernya gua suka lagu-lagu karya-karyanya Anji dari dia ya dari dia menunggu kamu sampai ke yang terakhir juga bila ada yang tak bersayap aku percaya juga nah eh aku percaya tuh sides project dia ya aku memang suka dengan dia dengan cara dia dan dia ketika dia ngebalikin ini ya ngebalikin jati diri dia dari drive ke Anji yang sekarang solo aku ngikutin dia banget dan jujur aku fans juga sama dia maksudnya cara dia untuk nge-branding diri dia itu bagus menurut gue dan layak dicontoh makanya terlalu inspirasi juga aku suka juga dengan lagunya oh gitu kalo lagu tutup usia sampai tutup usia barangan atau sebelum itu? sampai tutup usia itu Anji dulu Anji dulu 3 bulan baru gua baru aja promo lagu lu baru aja promo gua inspirasi lagu sampai tutup usia itu inspirasi dari mana bro? inspirasi dari orang tua jadi lagu itu sebenarnya aku dedikasikan untuk orang tua karena buat aku ya orang tua tuh walaupun nanti lu udah ubanan atau apa ya aku tetep cinta mati lah sama orang tua itu aja sih luar biasa memang ini salah satu contoh anak yang berbati pada orang tuanya makanya dia sekarang sukses jadi orang kaya bro amin 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 jangan bilang kaya di sini nanti takutnya pajak ya pak eh thank you kayak hati kayak semuanya bro siap amin woi sobat jangan nonton doang kali subscribe dulu lah loncengnya lain biar dapet notif dari video video terbaru gue unde buruan komentar yang banyak sikat lah oke bro angga ada perjalanan lu yang paling ga bisa lu lupain selama perjalanan dari 0 sampai sekarang ada ga sih yang bener-bener ngenes banget yang ngamen itu awal-awal gue ngamen kan gue sampe ngamen pertama kali gue ngamen orang mau kasih duit gue kabur saking gue malunya kabur gue tapi ga perlu ngamen ya gue mencoba untuk maksudnya memberanikan diri dulu gitu cuman ketika gue coba dan orang suka dan orang mau ngasih malah gue kabur kabur gue takut orang udah mau kasih duit tapi gue kabur bukan ga mau ya lebih ke malu gue yang ga bisa gue tahan gengsinya masih ada saat itu terus gue mikir lagi bahwa lu ga bakal bisa hidup kalo lu tetep di gengsi itu nah disitulah gue berubah dan akhirnya lama-lama akhirnya diambil akhirnya berikutnya diambil berikutnya diambil dan akhirnya gue jadi ketagihkan dengan ngamen itu karena hasilnya gede pak oh iya 6 bulan gue ngamen gue pelajari disaat orang ngamen tuh maksudnya maaf kata ngegembel lah maksudnya ga rapih gitu gue rapih pak gue kayak gini gue pake topi gue mandi dulu gue pake parfum dulu terus lagu gue konsep gitu jadi ketika gue dapet tuh ya sehari gue bisa 300 400 bahkan gue sempet 1 juta sehari perutunya kemana aja tuh perutunya margonda margonda kelapa 2 di pinggir jalan di pecel ayam terus warung-warung bakso kecil-kecil gitu jadi sobat RW ini salah satu contoh dan ini inspirasi kita semua lah intinya ya jadi Angga Chandra itu bukan langsung besar kayak sekarang dia proses-proses yang berperjalan yang bener-bener panjang banget dari sempet jadi tukang jualan es terus jadi penjaga bioskop pengamen juga dan akhirnya sekarang jadi youtuber terkenal luar biasa petangannya udah ke depannya nih Lu Angga apa yang bakal lu lakuin selain konten bisikin tuh selain itu ya selain youtube dan yang lain ya pasti gue pengen buka usaha gue mau buka PH sama anak-anak terus gue mau produce artis juga banyak rencana yang kita bikin dan kita mau besarin yang baru kita buat kayak kita bikin PT sekarang nanti di dalamnya ada kuliner F&B terus entertain di dalamnya dan kita mau berkembang disitu sih luar biasa kita doain ya amin 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 siapa tau suatu saat kita kerjasama ya kan entah dari lagu atau apa ya kan pernah apapun lah ya pelanggani kan sobat RW pasti pengen pengen apa sih sedikit motivasi dari lu gitu ya motivasi lu motivasinya apa sih biar bisa jadi kayak lu sekarang ini youtuber terkenal gini gimana caranya yang pasti berdoa yang pertama berdoa yang kedua konsisten yang ketiga singkirkan omongan orang fokus sama apa yang kerjain udah itu aja wah luar biasa itu tuh jadi sobat RW ada satu lagi bang tong julid jangan julid kita gak boleh julid sekalipun lu walaupun dia udah nyakitin lu udah lupain aja jangan di omongin kemana-mana gua punya challenge nih cepat jawab dan iya cepat jawab oke alasannya apa ya satu musisi atau youtuber musisi alasannya karena gua hati gua diri musik oke jiwa musik nomor dua youtube atau instagram youtube alasannya karena iya banyak menghidupi banyak orang banyak menghidupi banyak orang harusnya dua-duanya ya dua-duanya harusnya ketiga nih ya iya sampai tutup usia atau kamu semua demi kamu sampai tutup usia Aduh dua susah nih hahaha susah nih sama istri sampai tutup usia weee selamat bentar setuju gue nomor empat nih mau solo apa ngeband solo dong alasannya bagiannya banyak hahaha jujur ya yang kemari tajir gak punya temen miskin punya banyak temen miskin punya banyak temen miskin punya banyak temen miskin punya banyak temen amin amin jangan dong hahaha 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 gak pemerintah tapi tajir punya temen bener juga tuh ya iya 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 nomor enam keluarga atau bisnis keluarga dong keluarga keluarga karena keluarga adalah number one number one nomor tujuh lebih suka kapal Indonesia atau lagu barat Indonesia alasannya gue gak bisa bisa Inggris hahaha gue nyonteknya susah pak di teleponis i can iya di teleponis i can nomor lapan lebih suka collab atau nyanyi sama cewek atau cowok collab cewek dong cewek cewek apa cewek ini cewek cewek berarti normal hehehe nomor 9 prank nyanyi palsu atau bisikin bisikin alasannya iya musik tadi kan gue cerita musik prank nyanyi kan lebih banyak duitnya iya kan balik lagi duit kan udah ada ya yang terakhir jadi pokalis atau gitaris pokalis jelas pokalis luar biasa terimakasih bahwa Angga Chandra udah mampir di channel gue bareng Ruri bersama Angga Chandra mantap hari ini berbeda dengan hari esok jadilah apa yang kamu mau gue Ruri Bantungi ya Angga Chandra ini sedikit dong apa langsung sampai aku tutup usia kan ku jaga hatimu sampai aku tua walau keriput di pipimu terlihat takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat luar biasa Angga Chandra thank you so much airway sampai ketemu di video selanjutnya sobat airway sobat airway sobat airway sobat airway yuk kita hang up